Sebuah mobil sedan yang terparkir di pinggir jalan Surya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mendadak terbakar pada dini hari. Peristiwa ini mengagetkan warga yang berada di sekitar lokasi dan satu unit mobil pemadam kebakaran dari sektor kebayoran baru langsung dikerahkan untuk memadamkan api. Dalam video amatir yang diambil oleh warga, terlihat jelas bagaimana mobil sedan tersebut dilalap api di tengah malam. Kebakaran ini menarik perhatian banyak warga yang sedang nongkrong di sekitar jalan Surya, membuat suasana di lokasi menjadi riung. Saat kejadian, pemilik mobil telah menitipkan kendaraannya kepada petugas jasa parkir di lokasi tersebut. Tiba-tiba, api muncul dari mobil yang diduga disebabkan oleh korsleting listrik pada mesin kendaraan yang ditinggalkan di pinggir jalan. Tanpa sepengetahuan petugas parkir, api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian mobil. Satu unit mobil pemadam kebakaran dari sektor kebayoran baru dengan lima personel tiba di lokasi kejadian. Proses pemadaman berlangsung sekitar satu jam sebelum api benar-benar bisa dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran menggunakan peralatan lengkap untuk memastikan bahwa api tidak menyebar dan dapat diatasi dengan aman. Dalam keterangannya, Andri Lesmana, perwira piket pemadam kebakaran Jakarta Selatan, menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Meski begitu, kebakaran tersebut sempat menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi, terutama dari arah Sinopati menuju tendean, karena mobil terbakar di pinggir jalan yang cukup ramai. Ini mobil ini tadi kondisinya terparkir atau ada orangnya atau gimana? Terparkir, terparkir dan terbakar dengan sendirinya. Terparkir di Vale. Dia pemilik memintipkan mobilnya di Vale. Lebih besar, mobil sudah keadaan masih mati dan tiba-tiba menjadi bakar. Setelah api berhasil dipadamkan, pihak kepolisian kebayoran baru segera menangani kasus ini untuk menyelidiki lebih lanjut penyebab kebakaran. Mereka akan melakukan investigasi lebih dalam terkait apakah ada faktor lain selain dugaan kursi lighting listrik yang menjadi pemicu kebakaran tersebut. Terima kasih telah menonton!